Intro Halo sahabat otto, welcome back to Autoproject Youtube Channel Kembali lagi sama Rini disini dan kita ketemu lagi nih sama HR-V Nah untuk sahabat otto nih yang mobil HR-V nya belum atau non RS Autoproject menghadirkan inovasi aksesoris untuk membuat mobil HR-V kalian menjadi seperti RS nih sahabat otto Nah apa aja sih aksesorisnya Tapi sebelum itu pastikan nih sahabat otto udah subscribe channel Youtube Autoproject Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate mengenai aksesoris dari Autoproject Kalau gitu kita langsung nih bahas aksesoris yang pertama nih sahabat otto Oke sahabat otto kita nih masuk ke aksesoris pertama Yang akan mengubah tampilan mobil HR-V kalian yang non RS menjadi terlihat seperti RS Ini ada bagian front grillnya nih sahabat otto Kalau misalnya nih mobil HR-V kalian yang non RS sebelumnya Tampilan front grillnya hanya garis-garis biasa dan itu sangat membosankan Dan sangat-sangat tidak membuat mobil kalian menjadi keren nih sahabat otto Tapi setelah di upgrade oleh aksesoris Autoproject ini Tampilan front grillnya menjadi lebih seperti RS Tapi bedanya lagi nih sahabat otto dengan mobil HR-V yang sudah bawahnya RS Nah mobil HR-V yang RS itu kan sudah ada bagian silver yang kotak-kotak memenuhi bagian front grillnya ini sahabat otto Bedanya dengan Autoproject kita ini bagian silvernya itu memanjang dan tidak secara keseluruhan Ini adalah untuk membuat tampilan front grillnya tidak monoton dengan hiasan silver sepenuhnya nih sahabat otto Di bagian front grill mobil HR-V ini dan ini tentunya membuat tampilan mobil tampilan depan mobil kalian menjadi lebih tajam Lebih keren dan juga lebih eye-catching nih sahabat otto Nah kalau gitu kita langsung nih masuk ke aksesoris selanjutnya yang bisa meng-upgrade mobil HR-V non RS kalian menjadi seperti RS Oke ini ada aksesoris kedua nih sahabat otto yang dihadirkan oleh Autoproject Untuk meng-upgrade mobil HR-V non RS kalian menjadi terlihat seperti RS Nah ini ada least side body Nah kalau misalnya kalian lihat nih di mobil HR-V non RS ini polos aja nih sahabat otto Tapi kalau misalnya di mobil HR-V yang RS itu ada least side bodynya Namun tidak terlalu menonjol Nah Autoproject menghadirkan least side body untuk mobil HR-V non RS kalian terlihat seperti RS Dengan tampilan least side body yang lebih menonjol Dan tentunya ini akan membuat tampilan mobil dari samping nih mobil HR-V kalian dari samping Ini terlihat sangat-sangat bagus dan sangat-sangat keren nih sahabat otto Nah meskipun ini tampilan chrome yang sangat menonjol dibandingkan yang RS Tapi ini sangat match dan yang pastinya membuat mobil HR-V non RS kalian terlihat seperti RS nih sahabat otto Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya Oke sahabat otto ini ada aksesoris selanjutnya nih yang akan meng-upgrade mobil HR-V non RS kalian sama seperti RS Nah kalau misalnya nih di HR-V non RS sebelumnya kalau hendak membuka bagasi itu kan harus manual nih sahabat otto Harus mengangkatnya sampai ke atas Tapi Autoproject menghadirkan fitur yang sama dengan RS yang akan meng-upgrade mobil kalian menjadi seperti RS Nah kalian langsung bisa menekan ini Nah ini bisa langsung terbuka nih sahabat otto Ini sama persis dengan fitur yang ada di HR-V yang RS Dan untuk menutupnya juga bisa langsung menekan tombol ini Nah ini juga langsung tertutup nih sahabat otto Nah tanya itu nih sahabat otto Autoproject juga membuat kalian bisa membuka bagasi mobil ini dengan menggunakan kunci Nah sama seperti RS kalian bisa menekan ini 3 kali dan akan membuat bagasi mobil kalian terbuka nih sahabat otto Kalian bisa lihat bagaimana bagasi terbuka dengan hanya memencet ini 3 kali nih sahabat otto Dan ini juga bisa ditutup dengan menekan bagian unlock juga sebanyak 3 kali sahabat otto Tapi tanya itu nih sahabat otto Aksoris dari Autoproject ini juga menghadirkan keunggulan yang bahkan tidak dimiliki oleh RS Tapi kalian bisa memasangnya di mobil HR-V kalian yang non-RS yaitu kick sensor Nah kalian bisa membuka bagian bagasi dengan meletakkan kaki kalian di bagian sensor yang sudah tersedia di bagian belakang Tak hanya membuka tetapi juga menutup dengan cara yang sama nih sahabat otto Tapi nih sahabat otto bagian kick sensor tadi hanya bisa digunakan ketika mesin mobil tidak hidup ataupun mati nih sahabat otto Karena misalnya nih kalau sahabat otto sedang berada di lampu merah dan khawatir kalau misalnya ada orang iseng yang akan melakukan sensor kick di bagian bagasi kalian Nah ini tidak akan terbuka selama mesin mobil menyala dan tak hanya itu keamanan lainnya adalah ketika orang lain tidak memegang kunci Ataupun tidak berada dekat kunci juga tidak akan bisa membuka bagian kick sensor ini sahabat otto Nah tunggu apa lagi nih sahabat otto untuk kalian yang pengen mengupgrade mobil HR-V non-RS kalian menjadi terlihat seperti RS Dengan aksesoris-aksesoris yang telah dijelaskan tadi langsung saja melakukan pemasangan di Autoproject dan melakukan pembelian aksesoris di Autoproject Nah itu tadi sahabat otto aksesoris-aksesoris untuk mobil HR-V kalian yang non-RS yang bisa diupgrade menjadi RS bahkan lebih dari RS nih sahabat otto Nah untuk kalian nih sahabat otto yang pengen memiliki aksesoris tadi bisa langsung datang ke auto-ko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia Dan pastikan aksesorisnya adalah milik Autoproject dan untuk kalian nih yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ke Rukosudai Square Blok I nomor 8 Cengkaring Jakarta Barat Lalu aksesoris ini juga bisa dibeli secara online melalui e-commerce-nya Autoproject ada di Shopee, Tokopedia, dan Blibli Yang tanya itu nih sahabat otto, sahabat otto nih yang pengen mendapatkan informasi-informasi menarik langsung saja nih follow media sosial dari Autoproject Ada di Instagram dan TikToknya Autoproject Dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Autoproject dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai aksesoris dari Autoproject Nah kalau gitu yang pastinya nih kita sama-sama tau Autoproject baking mobil auto keren Dadah Dadah